Kelas 10 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 126, yaitu bagian Enrichment atau Pengayaan, berjudul Tanggapan Terhadap Graffiti. Nah, di sini ada background-nya, di sini gambar 512, Gritty Graffiti Indonesia. Nah, kalian bisa menonton atau melihat video yang berjudul Gritty Graffiti Indonesia dengan link berikut ini. Silahkan kalau kamu lihat bagaimana perkembangan Graffiti di Indonesia. Kita lanjut, nah, sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang kaum tua, masih melihat Graffiti sebagai vandalisme atau pengerusakan. Tetapi, generasi muda perlahan-lahan mulai menerima gagasan untuk menampilkan seni di pinggir jalan. Netizen Indonesia, akhir-akhir ini telah berkumpul untuk melawan, membuang ya, atau menghapus Graffiti, dan menahan para artis-artis Graffiti. Nah, sudah banyak event yang dilaksanakan oleh kepolisian, atau acara-acara yang dilaksanakan oleh para pihak kepolisian, mencoba untuk memenangkan dukungan publik dengan mengadakan kompetisi Graffiti, dan melepaskan juga para tahanan yang telah ditahan akhir-akhir ini, di tahun ini. Nah, Indonesia akhirnya melihat Graffiti sebagai sebuah seni kontemporer yang sedang naik daun. Dan vifus adalah, vifus itu berada di garis depan. Vifus ini adalah kelompok masyarakat pencinta Graffiti itu ya. Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan? Langkah pertama, rekod atau rekam Graffiti yang bisa kamu temukan pada lingkungan kamu, dengan foto, dengan detail-detail seperti berikut ini. Nah, yang pertama, rekam tampilan general, yang masih umum ya, di area tersebut, jadi kalian mengambil fotonya agak jauh, dan bangunan-bangunannya. Begitu juga detail dari Graffiti tersebut, seperti permukaannya dan kondisinya, arti maksudnya kondisi building-nya ya, bangunannya dan lingkungan. Kemudian, yang kedua, masukkan juga skala dalam fotograf tersebut. Nah, skala ini untuk melihat perbandingan ya, sebagai perbandingan dari bagaimana besar Graffiti tersebut. Bagaimana caranya? Sebagai contoh, bisa kamu, waktu memfoto itu, sertakan juga sebuah objek ya, seperti newspaper atau koran ya, atau botol air, sebagai pembanding berapa besar Graffiti tersebut. Misalnya, kalau misalnya tidak terlalu besar, kamu letakkan di samping Graffiti itu, botol air, baru difoto. Atau kalau misalnya cukup besar, bisa kamu minta seseorang untuk berdiri di samping Graffiti tersebut, dan kamu foto. Orang itulah sebagai skala dari foto tersebut. Nah, nomor tiga, jika memungkinkan, foto juga barang beberapa buah barang, seperti kaleng catnya, atau stensilnya. Nah, di samping atau di dekat, scene dari si artis Graffiti-nya. Kemudian, artinya ini, kamu nomor tiga ini, kamu memfoto peralatan-peralatan Graffiti yang ada. Misalnya, kalau kebetulan ada orang sedang membuat Graffiti yang kamu temui, nah, kamu foto juga orang tersebut, dan juga peralatan-peralatannya. Yang kedua, tanggapi Graffiti yang telah kamu foto tersebut, atau kalau kamu rekam, ya, nah, secara berpasangan, dan pergunakan strategi plus minus interesting. Nah, dengan mempertimbangkan pertanyaan, apakah Graffiti itu sebuah seni, atau sebuah pandalisme, atau permususakan. Nah, itu dia. Nah, beberapa kata yang bisa kamu membantu, yang membantu kamu untuk mengekspresikan, tanggapan kamu itu adalah beautiful. Artinya, kamu ini positif ya, menanggapi sebagai Graffiti itu sebagai art. Ekspresif juga, itu sebagai, apa namanya, sebagai positif. kemudian eyesore, ini mengganggu pemandangan ini, ya, ini negatif ini. Disturbing, mengganggu, destruktif, menghancurkan, costly, mahal. Nah, ini negatif ini, sebagai pandalisme ini. Kalau ekspresi pandalisme itu ya. kemudian langkah ketiga, hubungkan, nah, exam ini mengacu kepada tanggapan kamu itu ya, respon kamu. Jadi, hubungkan respon kamu itu terhadap nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kunjungi website ini, untuk penjelasan lebih lanjut, tentang enam nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Nah, setelah saya coba masuk pada website ini, ternyata sudah tidak bisa diakses. Nah, tapi, apa profil pelajar Pancasila itu? Ada enam ya, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, dari sini, pilihlah nilai-nilai yang relevan dari enam nilai dari profil pelajar Pancasila untuk mendukung tanggapan kamu itu, atau kamu juga bisa menambahkan nilai lainnya yang tidak ada pada profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, sebagai contoh, jika kreatif dipilih sebagai sebuah nilainya, maka, grafiti itu bisa dianggap sebagai sebuah seni. Tetapi, jika tanggung jawab sipil sebagai pertimbangan utama, maka grafiti bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pengerusakan atau vandalisme. Nah, berikutnya, kamu bisa men-scan ini, ya, kode QR, atau mengunjungi link download untuk men-download worksheet, yang kamu butuhkan pada masing-masing tugas di bab ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.